Wattam TV, Inspirasi Gepri Wattam TV, Inspirasi Gepri Wattam TV, Inspirasi Gepri Di antara ratusan orang yang menyambut atlet muda yang mengharumkan nama Indonesia di kancah ASEAN ini, di antaranya adalah Ketua Koni Provinsi Gepri Ustab RS, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam, dan Ketua PK NTT Gepri Ketua Koni Kepri Ustab RS mengungkapkan rasa bangga atas pencapaian Claudions dan atlet Kepri lainnya dalam ajang SEA Games Kamboja lalu Menurutnya, prestasi yang mereka ukir kali ini merupakan buah dari pembinaan yang terus dilakukan oleh masing-masing cabor di bawah naungan Koni Lebih lanjut, Ustab menyatakan bahwa saat ini Kepri mampu bersaing dan mengantarkan atlet-atletnya mewakili Indonesia untuk kancah internasional Ustab juga memastikan bahwa peraih medali dan atlet Kepri yang turun di SEA Games Kamboja kemarin akan diturunkan dalam prapon dan porwil Kebanggaan bagi kami sebagai Koni, disini ada Koni Batam, Koni Kepri untuk atlet-atlet yang telah berhasil Dan kami dari Koni Kepri akan mempersiapkan untuk persiapan prapon dan porwil Di prapon tahun ini, 2023, untuk menjaring atlet-atlet untuk lolos pon Dan ini atlet-atlet yang tiga ini sudah dip prioritaskan untuk lolos, untuk ikut di prapon nanti Terima kasih itu, mudah-mudahan olahraga di Kepri, di Batam makin maju dan makin sukses, terima kasih Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam, Gilker Nail menyebut Bahwa Claudion Seriko merupakan patriot bangsa dalam bidang olahraga yang berasal dari Batam Untuk itu, ia berharap agar ke depan pembinaan atlet terus dilakukan dengan menggelar berbagai event Ia yakin bahwa Batam masih memiliki banyak atlet yang mampu berprestasi di kancah internasional Hari ini kita menyambut kedatangan seorang pahlawan patriot olahraga di Kota Batam Salam Bapak oleh Kota Batam, sangat apresi sekali keberhasilan atlet asal Kota Batam Yaitu Ananda Sulalindu Riku Alhamdulillah, beliau sudah berjuang untuk mendapatkan medali perunggu tentunya Sekali lagi, selamat kepada atlet kita Tentunya ke depan, kita berharap event dan juga kondisi seperti ini Kita harap ke depan akan tumbuh beberapa atlet-atlet yang akan bisa berlagak di kancah internasional Saya yakin dan percaya, maksudnya Batam, Kepri juga tentunya memiliki gudang atlet yang luar biasa Tinggal kita bagaimana membenarkan ke depan dan kita harapkan Batam menjadi destinasi prestasi olahraga Sementara Ketua Persatuan Keluarga NTT Andi Esmoktar mengaku bangga Atas sambutan dan perhatian pemerintah Provinsi Kepri dan Kota Batam kepada Klaudian Seriko Sambutan ini akan menjadi pemicu semangat Klaudian terlebih mengasah kemampuannya di cabang olahraga kickboxing Pertama-tama kami atas nama keluarga besar Nusa Tenggara Timur Mengucapkan terima kasih atas kepedulian seluruh pihak Baik pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, baik pemerintah Kota Batam dan KONI Baik tingkat Provinsi dan tingkat Kota Ini sebuah kebanggaan masyarakat Kepri dan menjadi kebanggaan kami juga Dari keluarga besar NTT ada putra terbaik asal Kepri yang bisa memberikan harum Nama baik Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Riau Dengan besarnya harapan warga Batam dan Kepri terhadap Klaudian Seriko Diharapkan menjadi pelecut semangat atlet kickboxing ini Untuk mempersembahkan prestasi yang lebih baik lagi di tingkat internasional Baik pemirsa itu tadi euphoria dalam penyambutan kedatangan atlet asal Kepri Klaudian Seriko Yang berhasil meraih medali perunggu pada cabur kickboxing DC Games 2023 Kamboja Saya Tera Gustina dalam tim melaporkan dari Batam Batam TV Inspirasi Kepri Terima kasih telah menonton